Halo, what's up guys? Selamat datang di channel Utamasa 7. Di video kali ini kita akan membuat sayur rebung dan tentunya tanpa bau pesing. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng. Selamat menonton, enjoy! Baik, yang pertama-tama kita lakukan, kita belah dulu sayur rebungnya. Kemudian kita iris tipis-tipis. Setelah semuanya sudah teriris, setahap selanjutnya kita cuci bersih rebungnya dan kita bilas berkali-kali hingga tiga kali. Halo, what's up guys? Selamat datang di channel Utamasa 7. Di video kali ini kita akan membuat sayur rebung. Apa saja bahannya, mari kita saksikan. Pertama ada satu buah rebung yang sudah kita cuci. Yang kita potong bis-bis seperti ini. Kemudian ada 15 biji cabai rawit, 10 siung buang putih, 11 siung buang merah, pada tahun salam 2 buah, kemudian tahun jeruk 1 buah, 1 ruas besen, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, kemudian 3 biji cabai besar, 6 siung kemiri, dan 15 siung cabai kemiri. Kemudian disini ada 1 sendok motka 4 buah buah, 10 sendok makan garam, 2 sendok makan gula, 3 sendok makan santan kental, dan 1 liter santan cair. Baik, pertama kita tebus dulu rebungnya kurang lebih 5 menit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tunggu hingga mendidih, setelah mendidih, tunggu hingga tidurnya. Tunggu, kita kepek dulu lengkuas dan jahe-nya. Kepisahkan dari bahan yang tadi dulu, bagai lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Terima kasih telah menonton! Abang mengeluarkan si dan dari pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! setelah bumbunya halus seperti ini, kita masukkan kebun kemudian kita panaskan minyaknya, sedikit saja untuk menungis kemudian masukkan bumbunya yang sudah berharus tunggu hingga harumnya harum setelah harum, kita masukkan daun jeruk, jahit kemudian kita tambahkan sencang cairnya sedikit sekali teman-teman harumannya setelah mendidih, kita masukkan rebungnya yang tadi oke, kemudian kita tambahkan 2 pasirnya, 2 sendron, garam, sangat sencang cair kemudian kaldu bubuk, dan terakhir santan santan tentangnya ya, lalu kita harum tunggu kurang lebih 10 menit, setelah 10 menit kita angkat wah, mantap teman-teman kita ambil tangan-teman, dan tuang mantap sekali dan ini dia sayur rebung ala rumahan sudah jadi mari kita saksikan ini dia, sayur rebung ala rumahan sudah jadi mari kita cicipi bagaimana rasanya kalunya pas lihatnya mantap muka masak 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 hujan hujan cocok banget untuk makan masak sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati